Halo guys kembali lagi dari Total Nenic Drawing, kita akan belajar Rattodes Mp2 Pro yang tahun 2024 pelatihan bagian bermula dari sini, disini kita akan membahas cara membuat helix bubble gear ya untuk pelatihannya, oke kita langsung disini kita pilih new, disini kita pilih standar mm tinggal kita oke, disini kita pilih standar 2D, pilih tampilan yang bagian ini aja, dan kita gunakan lingkaran ya, kita kasih lingkarannya disini diameter 50, dan diameter 30, dan diameter 35, oke seperti ini ya, lanjut disini kita gunakan len untuk garis bantunya, dari titik tengah sampai ke atas lebihin juga gak apa-apa ya, lebih bagus, lebihin, terus kalau udah seperti ini kita gunakan len, len lagi ya, len lagi seperti ini, kita bikin disini 2 ya, untuk garis bantunya, seperti ini, oke coba kita ukur dari sini sampai ke sini, kasih kita 2, oke dari sini sampai ke sini kita kasih berapa, 3 juga ya ketiga kecilan ya, kita kasih apa, 4, oke seperti ini ya nah terus kalau udah seperti ini, apalagi tinggal coba kita akan trim dulu yang tidak diperlukan ya, biar mengepas titiknya kita print, trim ini, dan ini, oke, jadi kita butuh ini doang sama ini ya, kita gunakan disini adalah 3 point yang ini ya, klik, terus disini klik ke bagian ininya, dan klik juga disini, nah seperti ini disini kasih berapa radius, kasih 20 radius ya, seperti ini, oke yang bawahnya juga trim ya, yang ini, nah seperti ini, oke lanjut tinggal kita meluarkan ke ininya, bendanya, draw line ke garis bantunya apply, seperti ini ya yang lain tinggal kita delete aja ya cuma garis bantu doang, kita delete, yang ini kita trim oke, seperti ini ya, terus tinggal kita kasih disini radius ya, sedikit terhadap, sedikit rapi ya, kita gunakan plan eh sorry, kita plan kasih disini satu aja radiusnya yang ini ya oke, seperti ini oke, yang ini lupa, kita delete dulu oke, seperti ini ya nah terus, apalagi kalau udah seperti ini, tinggal yang ini kita delete juga, garis bantunya yang tengah juga, oke tinggal kita banyakin ininya, kita gunakan disini, eh, di roll line, yang ini ya oke, tinggal kita klik, disini kita blok semuanya, seperti ini kalau udah ngeblok, tinggal kita ke bagian ininya, ke garis ininya coba kita, apa, kita lihatin semuanya, disini kita jumlahnya kita gak usah banyak-banyak, kasih 7 aja lah kita kasih 7, oke disini tinggal kita terima aja yang tidak dibukan yang ininya ya nah, seperti ini oke, baru kita finish nah disini kita akan copy yang ini ya caranya gimana, kita gunakan perintah plan untuk membantunya ya kita plan, eh, disini kita gunakan eh, optis pro plan yang ini ya terus kita gunakan pro organit pilih yang bagian disini disini kita jaraknya kasih 30 untuk tengahnya, oke disini kita klik edit lagi seperti ini, sketchup disini kita, eh, yang ini kita akan pindahin ke sini ya caranya gimana, gunakan project geometric yang ini ya kalau udah tinggal kita blok semuanya udah kuning ya baru di keyboard ada, eh, axis ya eh, 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 c ya kalau misalnya di keyboard paling ujung ya biar apa, biar selesainnya nah, seperti ini baru tinggal kita disini kita blok seperti ini klik kanan untuk bisa ngedit ininya ya tadi kan gak bisa di edit ini kan kuning belum bisa di edit soalnya mengoptik di belakang ya jadi kita akan blok dulu klik kanan gunakan disini ada break link ini ya, break link oke nah, dia udah bisa ngedit nah, yang di tengah ini kan kita kan bikin tiga ya yang tengah ini kita akan skala ini dulu kita gunakan skala disini ada skala tinggal kita blok oke tinggal kita ke bus point udah di klik ya tinggal ke tengah ini oke disini berapa skalanya kita gak usah gede-gede kita kasih 1,8 aja ya, eh ibaratnya 0,8 ya 0,8 oke kalau udah tinggal kita oke done seperti ini ya kita finish lagi yang ini kita hilangin lagi ya kita hilangin dulu soalnya kita akan bikin yang satu lagi kita hilangin dulu atau kita biarin dulu aja gak apa-apa kita gunakan disini plan lagi ya ke office pro plan gunakan ke eee ek plan ini nah, ini kan ini 30 kita kasih disini eee sekitar 50 aja 50 kurang gak ya 50 oke lah 50 ya kita kasih 50 oke yang ini yang ini kita hilangin eee word itunya plannya klik kanan ke bagian visibility yang ini juga sama ya yang apa yang yang ininya garis ininya yang mana nah yang ini di kanan ke possibility ya biar nanti kalau di copy yang ini dia gak ngikut jadi kita hilangin dulu nah baru disini kita klik lagi ke bagian kecap lagi ya disini baru sama kita gunakan project geometric lagi ya nah kita block terus kita gunakan disini axis di keyboard ini kalau udah tinggal kita block lagi gunakan eee klik kanan sorry crackling yang ini ya oke kalau udah tinggal kita sekali lagi ya sekalain lagi oke terus kalau udah disekalain apa lagi nah kalau udah disekalain tinggal kita ke bagian base point disini ya disini kasih berapa disini kita kasih 1,3 eh 1,3 0,3 sorry ya oke done seperti ini ya nah yang tengah kan tadi kan belum dimiringin yang ini kita hilangin lagi buat point kita hilangin lagi seperti ini ini kita hilangin lagi yang tadi kita munculin lagi yang ini ya kita munculin lagi seperti ini seharusnya tadi ya tapi gak apa-apa lah kalah dikit ya gak apa-apa kita klik disini ke bagian namanya edit nah seperti ini disini kita gunakan rotor yang ini ya biar memutar ROTAT ya yang ini kita block semuanya terus kita gunakan disini cross input pas tengah-tengah ini ya klik disini berapa disini kita kasih 77 ya 77 derajat ya seperti ini kalau udah posisinya sini sampai kesini ya mentokinnya ya biar lebih sedikit lebih bagus hasilnya nanti ya miringannya kalau udah tinggal kita down tinggal kita finish oke seperti ini ya baru yang tadi munculin lagi yang paling kecilnya akhirnya ini ya ke kanan ke bagian visibility lagi seperti ini lanjut tinggal kita gunakan disini adalah lon ini ya L-O-F-T ya ini baru klik disini nah kalau kalian yang disini yang gak kalau di klik disini gak nge-block seperti ini pastikan lanennya menyatu semuanya ya coba ulangi-langi takutnya kalian gitu ya mencobanya tapi disini pas di klik itu gak nge-block cuma satu lan doang gitu nge-blocknya ya seperti itu pasti itu ada kesalahan itu lanennya tidak menyatu ya tidak menyatu satu sama lain atau kurang lah kurang nyatu ya oke seperti itu ya kalau udah di klik tinggal kelanjut kesini oke dia udah otomatis dia akan sesuaikan objeknya tinggal kita kesini lagi akhirnya nah oke tinggal kita oke dulu coba seperti gimana kalau kurang panjang ini kurang panjang ya kalau kurang panjang bisa di edit bisa tentu aja ya kita edit dulu disini kita editnya apa silahnya kalau gak edit kita otomatis dia akan apa kembali lagi ya kita ctr-ctr lagi kayak ini kurang panjang kurang panjang atau kurang gimana yang ini yang kurang panjang sebenarnya sih pas aja tapi kurang enak aja dilihat yang kita ctr-ctr dulu ya terus yang ini kita edit wc-nya ke bagian sorry yang ininya kita edit ke bagian edit dimension kita kasih disini yang 60 oke seperti ini ya baru tinggal kita lagi op lagi klopin lagi seperti ini oke nah seperti inilah sedikit lebih panjang lebih bagus kita hasilnya oke oke disini kan kelihatannya ada apa ada garis-garisnya ada ada terketahuan ada radiusnya kejelek kita akan ubah disini ada view disini view apa view disini ada view tinggal disini kita lihat saja kita ke atas seperti ini ya biar kelihatan bagus terus tinggal kita disini kita ke bagian coba kita kasih warna dulu deh kurang warnanya saya kurang mencorong kurang bagus kita cari warna dulu deh mana warnanya ini ke atas gak ada ya yang black nah kelihatan hasilnya ya oke tinggal kita ke bagian disininya atau bikin subnya ya tentunya kita gunakan apa lingkaran seperti ini kita disini kita kasih berapa kasih 25 aja oke ini 25 ya berapa nih 25 25 oke tinggal kita finish tinggal kita gunakan 3D lagi disini kasih 10 aja gak apa-apa kita lagi bikin lagi buat sorry salah kita ceter ya klik disini ke bagian rata lagi disini kasih berapa disini kita kasih 20 aja 20 meter ya eh 20 meter diameter 20 kita kasih disini 5 aja oke klik lagi disini buat bikin itunya apa deratnya ya atau learnya ya disini kasih 25 oke terus disini kita finish lagi tinggal kita ekstra lagi disini eh sorry ekstra disini kasih berapa eh disini kasih 20 oke disini kita bikin lagi ya diameter yang paling apa kita bikin dulu apa deratnya ya sorry kita bikin deratnya dulu bukan derat ibaratnya kayak seperti semacam derat gitu ya kita gunakan lingkaran disini ya oke disini kita kasih disini berapa kita kasih 3 aja ya eh diameter 3 oke kalau udah tinggal kita banyakin gunakan disini eh real total ya disini eksisnya dari sini kita kasih disini kita 18 ya oke tinggal kita finish kita gunakan ekstra kita gunakan ekstra seperti ini ya satu-satu ya aduh ini mouse-nya guys sorry ya mouse-nya 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 ini kalau di apa kalau di ini kayak gini nih kalau di zoom ya mouse-nya ya eh mau dimalumin kita kita arahnya kita bedain lah biar kelihatan ya kok yang ini ini klik-klik jangan lupa lagi kita ulangin lagi mana ekstra lagi yang di klik hitunya tengah ya kalau di klik ya ilang kan semuanya oke harusnya bikin satu aja nanti dibayakin ya kalau udah diubah ya lebih gak apa-apa tinggal kita bikin lagi disini lingkaran disini kita kasih berapa diameter 20 ya diameter 20 oke disini kita kasih sekitar 15 aja lah 15 ya kita kasih 15 oke terus disini kita akan rapiin kita gunakan chamber disini kasih 2 chamber yang ini oke terus kita gunakan plane radius kita kasih 2,5 radiusnya klik disini klik juga disini klik juga disini puterin yang bagian satunya nah yang ini oke kalau udah tinggal kita oke aja nah seperti ini ya udah rapi oke seperti itu ya sangat mudah ya buat helicable gear terus disini kita warnanya ya udah gini aja ya warnanya kalau pengen kasih ini ya aduh mausnya sorry ya tinggal disini kita warnanya kita kasih ya bagian shop 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 atau place seperti ini biar kita jump yang ini coba nah ini oke itu dia guys latihan buat autores mp2 pro yang tahun 2024 semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kemudian